EP Jakarta belum lama ini. Balik lagi di E-Pop News. Saya Pop Lovers, kita masuk langsung ke segmen yang pertama episode kali ini. Kita menuju ke Jepang dulu ya. Masih ingat dong tentang kejadian gempa di Jepang di sana yang benar-benar tragis banget. Nah, di segmen ini kita masih bersinggungan dengan acara tersebut tuh. Yaitu resepsi rekonstruksi pasca gempa yang telah terjadi di Jepang. Dan acara ini berlangsung di Kempinski, Jakarta. Dan acara ini dimeriahkan oleh sister group JKT48. Dan gak cuma itu aja ya, acara ini menariknya. Dihadiri langsung oleh tiga member AKB48. Wah, meriah banget pastinya ya. Wah, keren banget. Yaudah, langsung aja kita lihat liputan acaranya. E-Pop Lovers, akhir pekan lalu penggemar J-Pop di tanah air baru saja dihibur dengan gelaran Japan Pop Culture Festival 2012 yang merupakan festival hasil kerjasama kedutaan Jepang di Indonesia untuk memperkenalkan lebih dekat budaya Jepang kepada masyarakat di tanah air. Japan Pop Culture Festival 2012 dibuka sejak tanggal 24 Februari dengan acara resmi yang digelar pihak kedutaan Jepang untuk Indonesia. Bertempat di ballroom salah satu hotel bintang lima di Jakarta, gelbang kenamaan tanah air JKT48 yang merupakan sister group resmi asal Jepang AKB48 mendapat kesempatan tampil memberikan atau membawakan dua lagu populer mereka yaitu Heavy Rotation dan juga Aita Kata. Usai penampilan JKT48, giliran sister group mereka AKB48 yang tampil di atas panggung diwakili ketiga membernya. Grup idola ini pun hadir mengenakan kostum ala siswa sekolah Jepang lengkap dengan tatanan rambut super cute-nya. Diawali oleh sang leader Takahashi Minami yang akrabi sapa Takamina mengungkapkan maksud kedatangan mereka di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Takamina juga mengungkapkan harapan dan juga rasa terima kasihnya kepada dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Berikutnya acara pembukaan Jepang Pop Culture Festival 2012, Jumat malam itu dilanjutkan dengan acara pameran foto mengenai kondisi Jepang saat ini pasca musibah gempa tsunami beberapa waktu lalu. Masih dalam rangkaian acara Jepang Pop Culture Festival 2012, 26 Februari kembali dikilar sebuah acara besar di atrium salah satu mall di Jakarta. Diisi sejumlah acara menarik termasuk salah satunya hair make-up show oleh JKT48 dan juga fashion show oleh AKB48 yang amat ditunggu-tunggu oleh penggemar mereka. Beberapa cosplayer juga terlihat hadir loh dalam gelaran Jepang Pop Culture Festival 2012 siang itu. Beberapa di antaranya hadir untuk mengikuti... Sebenarnya, sebetulnya emang event sekarang ini udah mulai banyak gitu buat cosplay. Cuma kita berharap biar lebih sering lagi lah diadain di mall-mall yang gede. Meluas lah komunitas cosplay sendiri. People enjoy themselves as much as possible and you start to see a lot more acceptance because this used to be a little kind of a unusual hobby but it's growing so much bigger now. And it's become really enjoyable so so many more people and it's a wonderful thing that we're able to do this. Selain dipenuhi para cosplayer, J-Pop Culture Festival 2012 siang itu juga diramaikan oleh sejumlah pengunjung yang berpakaian ala Fashion Street Jepang. Seperti salah satunya Alula yang memilih gaya Lolita Harajuku sebagai inspirasi kostumnya. Sebenarnya sih aku kalau soal fashion tuh, fashion tuh dimana-mana tuh universal ya. Cuma kalau di Jepang tuh kayaknya tuh ada sesuatu soalnya mungkin mereka imajinasinya mungkin lebih beda kali atau influence dari animenya atau kartunnya juga beda. Jadi aku juga pengen kelihatan kayak anime aja gitu. Usai penampilan JKT48, kini giliran EKB48 yang tampil di panggung memamerkan kawaii fashion. Usai memperkenalkan gayanya masing-masing, seluruh member EKB48 kemudian juga berpose nih. Diiringi fanchat para EKB48 kuota yang memenuhi arena atrium Plaza Senayan. Sebelum menutup seluruh rangkaian acara, Ketua Penyelenggara Jepang Pop Culture Festival 2012, Mr. Junji Shimada, mengutapkan rasa terima kasihnya atas partisipasi semua pihak dalam momen ini. Ketua Penyelenggara Jepang. dan menemukan Jepang. Dan mengetahui Jepang. Dan kami ingin mengembangkan kembali kepercayaan pop culture ini di Jakarta. Dan semoga ini akan menjadikan kekuatan kawaii negara-negara di negara-negara Indonesia dan Jepang. Terima kasih banyak. Wah, seru banget ya gelaran J-pop Culture Festival 2012 ini. Tapi eh, tunggu dulu loh. Kamu masih punya deh satu lagi interview eksklusif E-pop News dengan para member EKB48. So, jangan kemana-mana ya. Terima kasih telah menonton.